Padahal di Indonesia, Gen Halilintar tak datang di acara tujuh bulanan Amena, pilih pergi keluar kota. Amena Hananur Atta putri dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kini menginjak usia tujuh bulan, pada Kamis, tanggal 22 September tahun 2022, lalu. Atta dan Aurel pun akan menggelar acara Tedaksiten untuk Amena. Namun sayangnya, keluarga Atta atau biasa disebut Gen Halilintar dikabarkan akan kembali absen di acara tujuh bulanan Amena. Gen Halilintar mengonfirmasi bahwa tidak akan hadir di acara Tedaksiten, Amena. Lantas, apa alasan Gen Halilintar tidak hadir di acara tersebut? Diketahui, acara Tedaksiten, Amena tersebut akan ditayangkan secara live di stasiun televisi Indosiar pada minggu, tanggal 25 September tahun 2022. Sayangnya, keluarga Atta Halilintar, Gen Halilintar rupanya berhalangan hadir dalam acara Tedaksiten, Amena. Hal itu diungkapkan sendiri oleh mertua Aurel Hermansyah, Lenggogeni Faruk dalam YouTube Gen Halilintar yang diunggah pada Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Ibu Atta Halilintar ini mengungkapkan jika keluarganya akan melakukan perjalanan keluar kota. Hal itulah yang membuat Gen Halilintar harus kembali absen di acara Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sehingga, Lenggogeni Faruk dan Gen Halilintar lainnya menggelar acara 7 bulanan lebih dulu untuk baby Amena. Kita mau keluar kota gitu karena ada kerjaan, ada undangan di luar kota. Ujar Lenggogeni Faruk, dikutip tribunstyle.com, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Terus nanti juga acara Amena kita berhalangan. Jadi kita datangnya sebelum acara. Kangen banget Umi mau nyuapin Amena, kata Ibu Atta Halilintar ini. Dikatakan mertua Aurel Hermansyah, agenda Gen Halilintar keluar kota sudah ada jauh sebelum acara Tedaksiten Amena ditetapkan. Lenggogeni Faruk membeberkan, Gen Halilintar sudah merencanakan tur keliling Jawa. Sejak dari Mekah Madinah kita tak berhenti terus traveling. Kalau dulu di luar negeri sekarang di dalam negeri, sudah menginjakan kaki di pulau Sumatera dan Jawa, tulis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!